Shhh, jangan berisik Tepat di depan kami ada seekor walabi Banyak orang mengira walabi adalah seekor kangguru Walang sepintas sangatlah mirip Tetapi kedua hewan ini berbeda teman Sudah yuk, lanjutkan saja perjalanannya Berangkat Satu, dua, tiga, tarik Beginilah cara kami mengangkut batang sagu dari ladang Ketempat pembuatan kebung sagu Cara kerjanya mirip dengan bahan roda sepeda kami kok Hehehe, unik bukan? Sudah, sudah, ayo tarik lagi Bapak pasti sudah menunggu batang sagu ini Asiii, hari ini kami makan sagu teman Satu lagi nih, masakan nasi dari daerahku Namanya sabusep Penasaran bukan? Yuk, bantu kami memasaknya Pertama, siapkan api untuk membakar batu-batu ini teman Nah, yang satu ini jangan sampai terlewatkan ya Parut kelapa secukupnya Sesuai dengan banyaknya tepung sagu yang digunakan Jika sudah cukup, campur deh dengan tepung sagunya Campur sampai merata ya Oh iya, potong kecil-kecil dagingnya ya Sementara Natani memotong dagingnya Pindahkan tepung sagu ini ke daun pisang yang sudah dibentuk rapi Nah, baru isian dagingnya diletakkan secara rapi di atas tepung sagu Lalu, tutup dan ikat deh Siap untuk diletakkan di atas tumpukan batu panas ini Duh, sabar ya teman Walaupun perut sudah keroncongan Kami harus menunggunya sampai matang sempurna Bernyanyi seperti ini membuat kami sedikit lupa dengan rasa lapar Asik Selesai juga penantian kami Keis, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya teman Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah didapatkan hari ini Kalian tahu kan, sagu merupakan makanan pokok bagi kami masyarakat Papua Sagu sep seperti ini sangat istimewa bagi kami Karena biasanya dilakukan saat ada acara adat Sebenarnya, sagu sep juga banyak macamnya teman Tergantung dengan bahan pembuatannya Yang kami makan ini namanya menggalomu Yaitu sagu dicampur kelapa dengan potongan daging besar-besar Hmm, nikmatnya teman di rumah mau Hmm, hehehehe